Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Ropelmania Berjumpa lagi dengan Lesmana Birdfarm Di video ini saya akan menjawab pertanyaan Apakah terucukan betina itu bisa Ropel dan Garuda? Oke langsung saja salah jawab ya Nah jadi jawabannya adalah Bisa ya Nah terucukan betina itu juga bisa Ropel dan Garuda Nah ada teman saya di komunitas burung terucukan itu Nah ternyata dikira itu burung terucukannya jantan ya Dia itu aktif Garuda dan juga Ropel ya ketika pagi Nah ternyata setelah dipelihara lama Burung terucukannya itu bertelur di tempat pakannya ya Atau di cepuk pakan gitu Nah jadi anggapan ini mematahkan ya Bahwa terucukan betina itu ada yang menganggap Tidak bisa Ropel lah Tidak bisa Garuda seperti itu ya Jadi terucukan betina itu kalau kita rawat dengan baik Ya dia juga bisa Ropel dan Garuda Nah kalau di alam sendiri ya Ini kalau kita bicara di alam liar Itu memang burung terucukan itu yang Ropel itu Biasanya terucukan yang mendominasi Atau penguasa dari koloninya ya Dan itu terucukan jantan yang Ropel Nah jadi kalau di alam itu memang Tidak semuanya burung terucukan itu Ropel dengan keras ya Tapi ada yang mendominasi ya Biasanya itu adalah Pemimpin koloni itu yang dia Ropel dengan keras gitu Nah kalau kita lihara Ya itu semuanya nanti bisa Akan Ropel ya Namun kepercayaannya Kalau terucukan betina itu Dia Ropelnya itu pendek-pendek ya Saya dulu punya ya Saya dulu punya terucukan Yang mengarah betina ya Dia itu punya paruh yang panjang Dia agak melengkung gitu Ya dia juga aktif jambul Tapi terucukan tersebut itu Mengarah ke ciri-ciri betina ya Dia terucukannya itu Ropel ya Kalau pagi itu dia juga Ropel Tapi pendek-pendek ya Itu Ini walaupun usianya itu Sudah di atas 3 tahunan ya Usianya di atas 3 tahunan Dia itu juga bisa Ropel Garuda ini itu jarang waktu itu Kemudian terucukan itu Saya jual ya Saya jual Karena di rumah itu sudah banyak ya Waktu itu Ada 5 ekor terucukan ya Jadi saya ngurangi ya Ngurangi burung terucukan Karena sekarang ini juga Melihara burung murai batu ya Kemudian ada kenari di rumah Jadi mengurangi burung terucukannya Gitu ya teman-teman Nah sebenarnya untuk burung terucukan itu Ya termasuk burung yang susah dibedakan Jantan dan petinanya ya Seperti halnya lovebird Kalau dulu itu lovebird yang biola ya Untuk menentukan jantan dan petina Yang masih anakan itu Dites pakai DNA ya Nah terucukan juga Demikian bisa ya Bisa untuk lebih akutnya Bisa pakai tes DNA Tapi kan mahal ya Lebih mahal dari harga burungnya Karena burung terucukan kan Ya harganya murah ya Nah tapi kalau kita Rawat ya Pokoknya intinya gini teman-teman Misalnya teman-teman punya burung terucukan Yang ciri-cirinya itu mengarah ke petina ya Itu sebaiknya tetap rawat aja ya Pokoknya sebelum si burung terucukan ini Belum bertelur Artinya burung terucukan ini Kita anggap jantan Gitu ya Nah kita rawat aja dengan baik ya Kita berikan pakan yang terbaik ya Harus ada pur Kemudian buah pisang ya Kita juga berikan ekstra food Seperti jangkrik Seperti turutin tiap hari Maka si burung ini juga akan gacor Dengan sendirinya ya Demikian juga dengan pola perawatan Seperti pencemuran dan pengembunan ya Kalau kita rajin pengembunan Si burung ini tuh Akan istilahnya gacor ya Dia akan mengeluarkan rompelannya ya Karena dia terpancing secara naluri alamiahnya Gitu ya Jadi itu intinya ya Buat teman-teman yang istilahnya Ragu ya Ragu terucukannya jantan atau betina Tetap rawat saja ya Tetap rawat aja Pokoknya sebelum dia bertelur Anggap aja jantannya Intinya kita harus berikan Rawatan yang terbaik Gitu ya Rawatan yang terbaik Maka hasilnya juga akan baik Nah jadi pengalaman saya tuh seperti itu Saya berikan pakan yang tiap hari itu Ada ekstra foodinya ya Tidak hanya food Tapi ada buah pisang ya Kemudian kadang saya selingin dengan papaya Atau kadang saya selingin dengan buah melon Pokoknya setiap hari itu ada buah-buahan Dan juga Saya juga berikan Ke burung terucukan saya itu Ekstra foodi seperti jangkrit gitu ya Dengan takarannya itu beda-beda ya Tergantung Karakter burungnya ya Ada yang Mampunya cuma makan satu ekor Karena dengan satu ekor Nanti dia akan gacor Kalau lebih dari itu dia Biasanya akan Mudah overbilahi Gitu ya Jadi teman-teman Kenali karakter burung terucukannya Berapa takarannya Tapi biasanya Kalau burung dalam proses penggacoran Berikan jangkrik yang banyak aja ya Misalnya pagi tiga ekor Sore tiga ekor Itu udah cukup gitu Nah gitu ya teman-teman Jadi intinya tadi ya Terucukan betina itu juga Bisa repel dan garuda ya Kalau kita rawat dengan baik Maka hasilnya juga akan Memuaskan Dan teman-teman Jangan ragu ya Kalau selama dia belum bertelur Anggap saja jantan Gitu ya Sampai bertemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh